Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk workshop kita. Kemarin kita sudah mengerjakan untuk analisa, seperti yang kita minta, kita sudah dikumpulkan. Semoga membantu proses kalian dalam mengerjakan analisa yang diminta untuk dibuat dalam perancangan yang kalian buat. Jadi selanjutnya hari ini kita bahas mengenai konsep. Jadi konsep, jadi sambungannya dari analisa, itu kita menuju konsep. Ini saya share dulu. Oke. Jadi hari ini kita bahas mengenai konsep. Oke, kelihatan ya. Jadi apa itu konsep? Konsep itu berasal dari bahasa Inggris, artinya konsep. Yang berakar dari bahasa Latin, yaitu konseptus. Berarti itu tangkapan. Jadi hasil-hasil yang kalian telah buat di dalam analisa, itu merupakan suatu konsep. Kemudian tangkapan ini nanti dalam konteks logika itu berkaitan dengan aktivitas intelektual untuk menangkap realitas. Jadi konsep nanti dapat diartikan berupa simbol-simbol yang nanti digunakan untuk memaknai sesuatu. Jadi nanti dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konsep adalah aktivitas akal budi untuk memaknai realitas dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, jadi makanya kemarin kita diminta setelah analisa, kita diminta mencari masalahnya, kemudian mencari manfaatnya atau keuntungannya. Nah, kemudian apa? Dari situ kita lahirkan sebuah solusi. Nah, jadi solusinya ini adalah merupakan suatu konsep namanya. Walaupun masih terpisah-pisah. Seperti di penjelasan yang sebelumnya, setelah sudah ada solusi, solusi dan kemanfaatan keuntungannya tadi, itu kan semua kita timpa-timpa gitu ya. Kita timpa-timpa sehingga dapatlah jadi satu kesimpulan daripada seluruh analisa yang sudah kita kerjakan. Nanti jadi di dalam konsep ada dua jenis. Yang pertama konsep secara abstrak dan kedua konsep secara konkret. Konsep secara abstrak itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, sementara yang konkret itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Konsep konkret itu berhubungan dengan fakta atau realitas yang diwakilinya. Jadi konsep konkret ini juga menunjukkan pada suatu yang sifatnya real dan dapat teramati. Jadi konsep konkret ini disebut juga konstruk atau konstrak. Jadi contohnya suhu dalam konsep abstrak, kemudian suhu kamar dalam konsep konkret. Sikap dalam konsep abstrak, sikap remaja dalam konsep konkret. Jadi konsep konkret ini lebih spesifik sifatnya. Jadi ketika mengacu pada arsitektur, sebuah konsep adalah ide, pemikiran atau gagasan yang membentuk tulang punggung dan fondasi proyek desain dan yang mendorongnya maju. Jadi konsep adalah ide, teori atau gagasan, tetapi dalam arsitektur kita juga bisa menggambarkan konsep sebagai pendekatan terhadap desain. Jadi tegasnya dalam hal desain arsitektur, konsep adalah tema utama, gagasan utama yang memandu dan memimpin penciptaan suatu proyek, bisa berupa situs, bangunan, interior, dan lain-lain, bentuk atau fungsi atau semuanya. Jadi konsep ini adalah apa yang memberi karakter pada proyek yang dihadapi. Nah itu yang paling penting. Jadi kita ingin membuat atau merancang suatu bangunan yang punya karakter. Karakternya apa? Karakternya yang sesuai dengan lahan yang dia tempati. Konsep bangunan yang berkarakter sesuai dengan tema yang akan diterapkan kepada perancangannya. Karakter bangunan yang sesuai dengan fungsinya. Nah itu yang paling penting. Jadi konsep-konsep arsitektur itu tidak dimaksudkan untuk membangun teori-teori ilmiah yang menggambarkan bagaimana dunia itu atau tetapi bagaimana pemikiran arsitektur meletakkan dugaan formal yang memujukkan prediksi fungsional dan dapat dikembangkannya. Dengan kata lain, arsitektur adalah proses desain kreatif yang menginspirasi desainer untuk memetakan pengetahuan tentang kemungkinan formal menjadi dugaan untuk kekhususan formal dan juga dari pengetahuan tentang probabilitas fungsional hingga prediksi fungsional. Konsep arsitektur bukanlah formasi teoritis tetapi pemahaman komprehensif tentang masalah desain spesifik yang dihasilkan dari proses intelektual yang terlibat dalam memproyeksikannya bentuk arsitektur yang sesuai. Jadi datangnya itu harus dari proses intelektual. Proses intelektual apa yang kita lakukan? Yaitu adalah analisa yang sudah kalian lakukan tersebut. Jadi desain arsitektur itu dipandang, dipelajari, dan dikembangkan sebagai aktivitas unik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini dianggap sebagai aktivitas yang sangat kompleks kayak pengetahuan yang membutuhkan sejumlah besar pengetahuan di luar apa yang dinyatakan dalam masalah desain arsitektur. Jadi kadang-kadang nanti misalnya kalau yang ekstrimnya misalnya kalau kita mau mendesain rumpa sakit misalnya ya kita harus tahu tentang dokter itu sendiri gimana. Apa yang dikerjakan dokter. Dokter juga nanti beda-beda. Dokter yang satu misalnya dokter anak berbeda. Itu harus tahu. Jadi kita mengetahui ilmu orang lain jadinya. Itu yang diperlukan juga nanti ke depannya. Sehingga kita tahu cara mendesain ruangnya itu harusnya seperti apa. Nanti demikian juga yang lain-lain ya. Misalnya kayak kita mendesain suatu markas TNI misalnya gitu ya. Mereka juga punya ini pakem sendiri ya terhadap ruangan yang mereka mau. Atau susunan-susunannya, ada hirarkinya misalnya. Nah itu kita jadi paham sendiri nanti ilmu yang di luar yang biasanya di arsitektur. Misalnya seperti itu. Kemudian istilah konseptual digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen desain dan pengalaman yang dibayangkan. Jadi makanya harus ada sketsa-sketsa hasil dari analisa yang kalian sudah manfaatkan, yang sudah kalian analisis gitu ya. Jadi bukan hanya cuman tulisan-tulisan saja, tapi udah larinya misalnya bisa kita larikan ke bentuknya langsung. Atau misalnya ke bagian-bagian tertentu dari bangunan misalnya. Itu bisa kita langsung sketsakan. Oh ini harus di sebelah sini harus begini, di sebelah sini harus begini. Bentuk bangunannya harusnya seperti ini. Kenapa? Karena ada efek daripada analisa-analisa yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Jadi terminologi konsep itu digunakan untuk mengkonseptualisasikan apa, organisasi ruang, penggunaan fungsi, bentuk, skala, dan gaya. A konsep is a generalization or abstraction made from a mental representation. Kinds of concept differ according to the degree of mental analysis has taken place and may divide it into notion and ideas. Jadi sebuah konsep adalah generalisasi atau abstraksi yang dibuat dari representasi mental. Jadi jenis-jenis konsep berbeda sesuai dengan tingkat analisis mental yang telah terjadi dan dapat dibagi dalam notions dan ideas. Ide itu adalah konsep yang dirumuskan lebih jelas daripada notion. dan berkonotasi dengan tingkat analisis mental terhadap pokok bahasannya sesuai dengan kategori yang ngalar nurni atau jenis hubungan. Jadi konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam satu kesatuan. Unsur-unsur ini bisa jadi berupa gagasan, pendapat, pengamatan. Suatu konsep mengumumkan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat, suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Di dalam buku konsep sourcebook, vocabulary of architectural forms, konsep forms, sebuah konsep adalah suatu gagasan awal yang digeneralisasikan, suatu pengembangan yang harus diperluas dan dikembangkan lebih lanjut secara lebih terkunci, suatu kerangka embryonik yang akan menampung suatu kerumutan yang lebih kaya, suatu persepsi tentang penghasilan bentuk dari suatu analisis permasalahan, suatu gambaran mental yang berasal dari suatu situasi proyek, suatu strategi untuk bergeser dari kebutuhan-kebutuhan proyek ke pengecahan bangunan, sekumpulan taktik dasar untuk melanjutkan perancangan, studi pendahuluan untuk mengembangkan persoalan-persoalan proyek yang utama, gagasan-gagasan perancangan yang pertama mengenai morfologi bangunan. Jadi konsep desain arsitektur adalah makna dan alasan untuk produk akhir arsitektur. Jadi bangunan-bangunan struktur yang telah selesai. Dan merupakan bagian pertama dari proses desain yang akan dikembangkan dan direalisasikan seperti halnya benih dan untuk ditanam. Dan seperti halnya benih tanaman, benih dapat berasal dari beragam sumber dan menghasilkan banyak variasi dan hasil. Sehingga sangat jelas bahwa konsep merupakan bagian penting dari desain arsitektur. Itu saja, jadi konsep ini, inilah yang membuat desain perancangan kalian itu punya cerita. Jadi kadang-kadang kan kita merancang suatu bangunan, kita bingung ini kita mau menceritakan apa. Apa yang bisa kita ceritakan dari bangunan yang kita rancang. Karena itu tidak ada konsepnya. Oleh karena itu, jadi konsep ini harus ada. Supaya bangunan kalian itu punya cerita. Ada yang bisa kalian ceritakan dari perancangan yang kalian buat. Nah itulah adanya konsep. Jadi dalam proses desain, setiap melangkah ke tahapan berikutnya harus melakukan umpan balik atau feedback ke tahapan sebelumnya. Demikian seterusnya sampai pada tahapan akhir proses desain. Umpan balik jangan hanya dilakukan ketika proses desain sampai ke tahapan akhir saja. Dan dilakukan terhadap tahapan paling awal. Namun seharusnya dilakukan pada setiap tahapan berikutnya. Jadi sifatnya seperti itu ya. Jadi ada konsep, kita maju lagi, kita feedback. Ada konsep, kita maju lagi, ada feedback. Demikian seterusnya. Sampai nanti desain itu memang betul-betul bisa diterima oleh klien kalian. Atau dalam hal ini dosen kalian. Karena kalian masih mahasiswa, dosen kalian lah yang bisa menerima desain yang kalian gambarkan. Jadi sebenarnya level di dosen ini adalah kliennya. Jadi kalian tidak bisa hanya semaunya kalian mendesain. Tetapi kalian juga harus melihat keinginan dari kliennya itu apa. Syarat-syarat yang diberikan apa. Prosesnya apa. Itu juga yang harus kalian perhatikan. Jadi kemudian bangunan sebaiknya berupa apa yang bangunan tersebut inginkan. Bukan apa yang arsitek atau perancangan itu inginkan. Nah itu balik lagi tadi kemarin saya pernah singgung itu masalah ego. Jadi bangunan itu harus bangunan yang bangunan tersebut inginkan. Jadi dia punya, harus objektif melihatnya gitu ya. Apa yang dia perlukan, temanya apa yang harus dimasukkan gitu ya. Bukan apa yang kalian inginkan gitu, bukan. Kemudian bangunan ketika digunakan adalah suatu organisme hidup. Jadi bangunan tersebut harus dirancang sedemikian agar seluruh fungsi kehidupannya itu terwadahi. Sirkulasi, pencernaan, ukuran, fungsi organ, pembuangan, persepsi, dan lain-lain. Jadi semua aspeknya itu harus diperhatikan ya. Dalam hal ini mungkin kalau misalnya mau diperjelas, misalnya kita masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Kemudian kita servis itu dari mana misalnya kalau dibangunan. Kemudian kita buang sampah di mana, kita tidur di mana, istirahat di mana, kerjanya di mana. Itu harus semuanya dipikirkan. Jadi setiap orang yang memakai bangunan tersebut itu harus dipikirkan ruangan-ruangan apa yang harus dia gunakan. Kemudian desain bangunan adalah pada dasarnya itu adalah suatu tindakan berupa pengenalan, penggabungan, dan penyempurnaan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan. Bentuk harus diperoleh dari pengorganisasian dan pengungkapan pola-pola kegiatan. Ini dalam hal ini adalah zoning-zoning ya. Kemudian pemecahan terhadap masalah adalah terkandung di dalam masalah itu sendiri. Jadi sebuah bangunan harus memperlihatkan pada beberapa tingkatan. Kesehatan dan keamanan, utilitas, ekonomi, dan estetika. Ini harus semuanya dipikirkan. Kemudian bangunan adalah satu sintesis dari kegiatan, kegiatan, dan pola-pola geomatrik dalam bentuk. Bentuk-bentuk bangunan haruslah jelas bersama dengan pesan-pesannya. Jadi bentuk itu, ya sama ya, arsitektur itu setiap garis itu harus bercerita. Setiap titik harus ada artinya. Jadi bentuk juga seperti itu. Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa harus dipotong? Kenapa harus dikurangi? Kenapa harus dibolongi? Itu semuanya ada cerita-ceritanya. Kemudian masalah dan konflik di dalam suatu proyek itu merupakan suatu sumber yang kaya akan kreativitas di dalam mengembangkan suatu bangunan. Jadi semakin banyak sebenarnya masalah yang ada di site atau di proyek tersebut itu sebenarnya bisa membuat kita memasukkan ide-ide kreatif yang lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak masalah, ide kreatifnya semakin banyak yang bisa kita masukkan. Tetapi itu lagi, balik lagi kita harus melihat, sering melihat, sering membaca, sering googling supaya ide-ide kreatif ini bisa langsung kita munculkan. Karena sudah kita lihat, oh ini pernah begini ya. Oh ini kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Nah itu harus sering melihat, harus sering membaca, harus sering googling. Baru bisa. Kalau nggak, nggak dapet. Ide-nya tetap di situ aja karena kita cuma itu-itu aja yang kita lihat. Kemudian semakin sederhana bangunan, semakin baik. Jadi alam merupakan sumber yang terbaik. Untuk analogi-analogi, fungsional, dan formal di dalam desain bangunan, pengaruh-pengaruh terhadap dan oleh bangunan yang telah didirikan adalah satu-satunya persoalan penting di dalam desain. Elemen-elemen bangunan harus memiliki satu arti kesesuaian, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap konteks di sekitarnya. Desain bangunan harus dimulai dengan suatu keseluruhan dan kemudian dibuang apa-apa yang tidak dibutuhkan. Ini balik lagi ke prioritas. Jadi kalau nanti misalnya waktu analisa sudah ditimpa-timpa, kemudian ada yang masalah yang bersinggungan di dalam desainnya, kita lihat di prioritasnya yang paling atas ini apa masalahnya. Yang di bawah kalau misalnya nanti bersinggungan ini kita buang. Yang kita prioritaskan yang ini. Seperti itu ya. Jadi itu adalah proses pengurangan. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi balik lagi ke prioritas. Kemudian desain yang baik adalah sesuatu yang harus dibuat dengan menggunakan siasat dari pikiran. Dan hal itu tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak bisa apa maunya kita saja. Jadi memang betul-betul objektif. Kemudian sebuah bangunan adalah tidak lebih daripada sekumpulan pengalaman. Arsitektur harus merupakan suatu wahana bagi proses-proses sosial. Jadi harus memikirkan orang yang memakainya. Kemudian bangunan adalah suatu pengungkapan fisik di sekitar pengecahan berupa ruang spasial terhadap permasalahan. Bangunan harus selalu menampakkan bagaimana bangunan tersebut telah digabungkan bersama. Kemudian masalah dan konflik di dalam sebuah proyek itu merupakan suatu sumber yang kaya akan kreativitas di dalam mengembangkan bentuk bangunan. Arsitektur harus bersifat menyatakan ekspresi dari nilai-nilai kebudayaan di mana bangunan itu berada. Jadi lokasinya di mana tentunya kita harus melihat nilai-nilai budaya yang di dalam bangunan tersebut. Semakin sederhana ini bangunan semakin baik. Ini sudah double ya. Semakin rumit masalah, semakin sedikit pengalaman manusia. Jadi semakin bahan hal itu berhubungan dengan pemakaian bangunan dapat dikaitkan sebagai suatu faktor penentu desain. Sistem-sistem itu muncul pertama kali dan orang-orang menyesuaikan terhadap sistem-sistem tersebut. Jadi terkadang arsitektur ini dia yang mengarahkan manusia atau mengubah sifat dari manusia. Bisa halnya jadinya seperti itu. Kita paksakan melalui desain. Itu bisa. Jadi makanya tugas arsitektur itu sangat penting dalam hal itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita desain yang normal-normal aja itu oke. Tidak mengubah sifat manusia atau apa yang dikerjakan manusia. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal tertentu ya. Misalnya kita buat suatu tempat duduk misalnya ya. Tempat duduk tetapi tempat duduknya ini mungkin bentuknya berbeda, tingginya berbeda. Nah itu bisa merubah sifat dari manusia. Cara duduknya nanti akan berbeda. Kebiasaan-kebiasaannya akan berubah. Jadi kemudian pada tiap bangunan itu terdapat ruang-ruang yang berguna untuk suatu kebutuhan atau surf dan ruang-ruang yang dipergunakan atau surf. Jadi pengenalan akan apa yang teramat ya pada dunia yang duniawi di dalam sebuah bangunan itu memberikan kekuatan yang kreatif bagi tata wilayah dan pengumpulkan fungsi dan penghasilan bentuk. Tingkit titik berangkat dalam proses desain aspektur itu paling tidak terdiri dari tiga sumber data. Yang tentu saja semuanya membutuhkan analisis. Yaitu data yang bersumber dari pertama tapak, kedua klien, ketiga bangunan yang setipu dan sejenis. Nah ini makanya selalu ditekankan kepada kalian, kita cari dulu data tapaknya apa. Kita cari dulu fungsinya apa, kemudian kita cari definisinya, kemudian kira-kira bangunan yang sejenis itu apa-apa saja. Fungsi-fungsinya atau ruang-ruang yang diperlukan, orang-orangnya apa, siapa saja yang di dalamnya. Nah itu di klien, kemudian kita juga mencari data bangunan yang setipe atau sejenis. Supaya apa, yang kita lihat itu bukan desainnya. Sorry ya, putus ya, sorry. Oke. Oke, saya serragi ya. Oke. 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 Oke, jadi sampai sini ya. Jadi titik berangkat itu adalah dari tapak, klien, dan kemudian bangunan setipe dan sejenis. Jadi bangunan setipe dan sejenis ini, itu yang kita lihat itu adalah pola-polanya ya. Pola sirkulasi, pola-pola ruangnya, kenapa posisi-posisi ruangnya itu ada di situ. Jadi ya bukan dari desainnya, oh ini cantik Pak, ini bagus Pak, ini luas ininya, bukan gitu. Jadi dalam menganalisa suatu bangunan yang setipe atau sejenis, kita lihat polanya. Kalau bisa kita dari, kita misalnya dapat denah dari suatu bangunan yang setipe atau sejenis, kemudian kita buat diagram di dalamnya. Dia dari sini ke sini, dari sini ke mari, ruangan lobby, setelah ruangan lobby, di belakangnya rupanya ada back office, di sampingnya ada apa, di sampingnya lagi ada apa, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan cuma kita munculkan gambar-gambarnya aja gitu, bukan itu yang kita cari. Gunanya untuk apa? Supaya kita mempermudah dalam mendesain kita sendiri. Kita tinggal niru dong, ini udah ada bangunan yang setipe atau sejenis, kita buatkan dia jadi sebuah diagram, kita tinggal pakai itu untuk mendesain bangunan yang akan kita desain selanjutnya gitu. Paling kita tinggal merubah sedikit-sedikit atau mengembangkan, jadi tugasnya itu lebih mudah gitu. Kalau kita lakukannya seperti itu. Bukan yang kita lihat itu dari segi keindahan-keindahan desainnya, bukan. Kecuali kita tadi ceritanya mau bangunan yang dengan tema yang sejenis. Nah itu kita ceritanya sama ya, bukan kita ceritanya kecantikannya, oh desainnya begini pak, desainnya harus lurus-lurus, bukan. Tema itu yang kita lihat itu adalah apa yang sudah dikerjakan di dalamnya, di dalam bangunan tersebut. Ya kalau temanya nanti dari segi bentuk, ya kita kaji bentuknya. Kalau segi iklim, ya kita kaji apa yang dia sudah kerjakan untuk menyelesaikan masalah-masalah iklim. Jadi seperti itu. Jadi bukan yang dipunculkan itu bukan informasi, oh ini bangunan ini dibangun tahun sekian-sekian, sekian-sekian. Kemudian ada ruangan ini, ini, ini. Ya nggak bisa lah. Kita ceritanya mau temanya. Yang kita kaji temanya gitu. Ini yang banyak sekali tidak sampai ke sana gitu. Jadi sehingga ya kalian dalam mendesain itu ya sulit pasti gitu. Sudah pasti sulit. Ya karena kalian nggak ada panduannya. Panduannya nggak mau kalian analisis gitu. Kalian sudah punya data, nggak mau kalian analisis. Yang kalian masukkan hanya sebuah deskripsi-deskripsi dirancang oleh si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, gitu ya. Itu bukan analisis namanya. Jadi makanya nanti kalau kalian punya bangunan yang setipe atau sejenis atau bangunan yang setema, ya analisis lah dia. Kalau sudah dianalisis, pasti saya jamin kalian akan lebih mudah untuk merancang bangunan yang kalian inginkan. Nah gitu ya. Itu saya jamin, udah jelas. Karena S1 itu memang sifatnya itu bukan mencari teori baru, bukan. S1 itu hanya meniru, mengembangkan. Nah itu. Jadi harusnya prosesnya seperti itu. Jadi yang mungkin yang belum sampai denah, ya silahkan carilah. Misalnya kalian punya, cari denah mall. Oh ini ada denah mall pak. Udah buat dalam ruangan-ruangan di dalam denah mall ini jadi suatu diagram-diagram. Oh ini diagram, di ruangan-ruangannya bisa banyak, misalnya ya. Kemudian pola sirkulasinya buat. Udah, kalian tinggal tiru itu, mungkin posisinya dirubah-rubah, sudah selesai dia. Simple. Nanti yang tema gitu juga. Yang tema itu dikajilah. Misalnya kalau yang pakai arsitektur tropis, misalnya. Arsitektur tropis itu sifatnya seperti apa? Oh pak, dia ada selasarnya, misalnya. Tritisannya panjang pak. Kemudian apa lagi? Ya itu, itu yang perlu dikaji. Dan itu yang diambil dan dimasukkan ke dalam desain kalian. Ciri-ciri khasnya tadi. Kemudian misalnya di sektor tropis ada sirkulasi silang. Kalian buatlah harus ada sirkulasi silang. Jangan itu sampai ngelada. Nah, ini silakan kalian ya. Kita sudah masuk ke dalam proses setelah analisa. Ini sebelumnya. Jadi sebelum survei, silakan nanti apa aja yang perlu kalian cari. Ini nanti silakan dibaca. Kemudian informasi legalitas hukum. Nah, ini juga perlu dimasukkan. Kemarin saya lihat banyak yang nggak masukin ya. GSB-nya, KLB-nya, KDB-nya. Itu nggak dipikir-pikirkan ya. Banyak yang seperti itu. Hanya tinggal masukin analisa matahari, analisa ini, analisa yang ajangan. Itu paling penting, legalitas hukum. Kalau sudah itu legalitas hukumnya salah, bangunannya nggak akan bisa dapat surat izin membangun. Jadi itu diutamakan. Kalau kalian sudah melanggar hukum, mudah pasti nggak akan bisa dibangun bangunannya. Jadi harus itunya dulu, baru cerita matahari. Kalau masalah matahari, nggak ada hukumnya. Itu nggak boleh dibangun gara-gara matahari. Tapi gara-gara GSB, bangunannya nggak akan bisa jadi dibangun. Nanti ini silahkan dibaca. Nanti kepanjangan kita. Ada banyak ya, legalitas hukum itu ada banyak. Kenapa, kenapa, kenapa. Kemudian cerita lagi tentang utilitas. Ini harus informasi-informasinya harus dapat iklim. Kemudian kalau di klien pribadi atau domestik, itu nanti pertanyaan-pertanyaan awalnya adalah kontak lengkap, alamat, nombor telepon, email, alamat apa di mana, detail pihak-pihak penting lainnya itu di mana, apa aja. Kemudian tentang diri klien. Ini misalnya ini prosesnya dalam sebuah rumah ya. Jadi sebenarnya harus ditanya banyak yang harus ditanya. Apa, apa yang memiliki gambar dari majalah atau internet, kemudian fitur desain yang dia mau itu seperti apa, gaya yang dia mau itu seperti apa, itu harus ditanyakan. Nah, ini nanti silahkan dibaca. Ini tentang tapak, mengapa kalian memilih tapak, kemudian apakah ada sesuatu tentang tapak yang dia sukai atau tidak, ya, apakah ada pandangan di dalam tapak yang sangat penting untuk dia. Ya, penghuninya itu ditanya berapa banyak orangnya, berapa banyak memperkirakan penambahan baru, ya, misalnya ada anak-anak, itu ya, kalian kalau dalam hal seperti kalian, misalnya pengunjungnya ya, itu harus ditentukan. Pengunjung ada berapa. Misalnya apartemen, apartemen itu mau berapa, berapa orang. Nah, itu harus ditentukan. Kemudian ini tentang pertanyaan-pertanyaan untuk klien, kalau nanti di klien komersial, ini masuk seperti yang kalian, ya, jadi mengapa proyek ini sedang dikembangkan, mengapa klien memilih tapak ini, siapa peserta lain dari proyek ini, apakah kalian, klien itu memiliki keinginan atau spesifik sehubungan dengan desain. Ya, kemudian sikap apa yang mereka miliki terhadap arsitektur, ada desain-desain tertentu yang dia inginkan atau tidak, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Kalau misalnya dalam kondisi real, ya. Kemudian nanti tentang faktor desain, itu kita tanya lagi tentang jenis-jenis pertanyaan proyek dalam, namun sangat bervariasi, namun dalam negeri mungkin akan berlaku. Jadi, apa yang ingin dicapai oleh klien dalam proyek ini, ada apa lingkungannya, landscape-nya, pohonnya, orientasi, iklim, dan lain-lain, itu harus ditanya. Kemudian, apakah ada konstruksi selanjutnya yang perlu dipertimbangkan sekarang, ya, jadi mungkin mana tahu, kliennya itu minta bangunannya itu bertahap, dibangun, nah, itu prosesnya nanti akan seperti apa, itu harus dipikirkan dari awal, gitu ya. Supaya nanti desainnya itu, kalau dia ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu sudah terpikirkan. Ya, kemudian apa tujuan desain khusus atau target keberlanjutan misalnya, kemudian dalam faktor desain, itu klien atau perusahaan itu memiliki kecenderungan ke arah etos efisien energi berkelanjutan atau tidak. Ya, kadang-kadang kan ada yang perusahaan itu, dia sudah memikirkan energi berkelanjutan, misalnya, ya, kita harus terapkan itu, gitu. Itu harus ditanyakan, kemudian mereka ingin memasukkan teknologi baru dalam proyek atau tidak, kemudian apa persyaratan infrastruktur dari proyek ini. Dan selanjutnya, ya, silahkan dibaca ini tentang pertanyaannya, ya, kemudian. Data ketiga adalah bangunan yang setipe atau sejenis, apakah itu nanti museum, teater, hotel, apartemen, atau sekolah misalnya, ya. Untuk mendapatkan data dari sumber bangunan setipe atau sejenis, bisa dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap presiden yang penting atau relevan. Jadi, presiden arsitektur itu dapat membantu arsitek atau perancang untuk menguncahkan masalah dalam proses desain yang sebelumnya yang telah diselesaikan di ilmu desain lain. Jadi, makanya harus dikaji. Jadi, studi presiden ini itu dapat membantu proses desain mulai dari konsep hingga desain akhir. Jadi, kita tetap memperhatikan desain orang lain juga, gitu, ya. Jangan yang punya kita saja. Jadi, tetapi perhatikan bahwa presiden ini tidak disalin atau tidak dikopi atau tidak dijiplak, tapi digunakan sebagai inspirasi desain. Jadi, walaupun kita melihat dari desain yang sudah ada ini, tapi ini kita kembangkan, ya, misalnya posisinya kita ubah. Kita sesuaikan dengan kondisi tapak yang sudah kita analisa, gitu, ya. Jadi, jangan itu, ini sudah ada desain mall, misalnya, ya. Kita jiplak, jadikan itu desain kita, itu nggak boleh. Kita sesuaikan, wah, analisanya kan sudah ada. Kita sesuaikan, ya, posisi pintu masuknya akan di sebelah mana, posisi servisnya akan di sebelah mana. Kita sesuaikan, kita geser-geser, ya. Posisi dari diagram yang sudah kita analisis di dalam bangunan yang sejenis tadi, kita geser-geser, gitu. Sesuai dengan zoning, kita sesuaikan, ya. Sesuai dengan analisa, nah, itu kita sesuaikan semua, ya. Nggak boleh kita melakukan penciplakan atau pengkopian, ya. Jadi, presiden adalah ide atau panduan untuk metode yang ingin digunakan dalam skema desain. Studi presiden arsitektur itu dapat membantu memecah, mecahkan masalah dalam proses desain yang sebelumnya telah diselesaikan dalam desain lainnya. Memilih presiden yang sesuai untuk desain adalah sangat penting. Misalnya kita ingin mendesain sebuah bandara, maka menjelajahi presiden bandara adalah hal yang dianjurkan. Ya, karena ia akan mengarahkan kita pada, untuk menemukan persyaratan, kondisi, dan masalah yang mungkin akan ada di dalam desain-desain bandara. Kita harus mencari bangunan setipe dan sejenis dengan rencana desain kita. Yang benar-benar dapat dikunjungi, dijelajahi, dialami, daripada sepenuhnya bergantung pada informasi yang ditemukan di internet atau dalam buku. Nah, jadi memang sebaiknya kita itu melihat secara langsung. Tapi kalau misalnya dari kondisi seperti sekarang mungkin ya agak terbatas dari segi pergerakan ya. Kita banyak di internet atau dalam buku. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu kita datang sendiri. Kita datang sendiri, kita alami sendiri, kita tahu, wah ini masuknya kemari, masuknya kemari gitu. Jadi misalnya ada kawan-kawan atau ada saudara atau ada dosen yang mengajak kalian kemana-kemana gitu ya. Itu silahkan ikut ya. Supaya kalian perbendaharaannya itu semakin banyak gitu ya. Ya boleh aja misalnya nanti kalau sudah pandemi sudah ini misalnya ya, sudah selesai. Misalnya kita rencanakan misalnya kita ada beberapa orang, misalnya lima orang, kita jalan di dalam satu mal misalnya ya. Biar tahu apa sih yang di penyusunan ruangnya itu akan seperti apa. Apa efek-efek daripada ruangan yang sudah ada itu boleh aja. Supaya dapat gitu ininya. Misalnya nanti hotel juga seperti itu, oh lobby-nya seperti apa. Pen-reception-nya seperti apa. Apa yang bisa kita lihat-lihat di dalam satu bangunan. Kita merasakan, oh kalau misalnya posisi reception-nya di sebelah sini, maka akan mempunyai efek seperti ini. Kalau di sebelah sini akan punya efek seperti ini. Itu sangat ini ya, sangat berpengaruh. Walau bergeser posisinya sedikit aja itu akan berpengaruh. Karena nanti masalah lighting, masalah jendelanya, itu efeknya besar. Misalnya lobby yang dia pakai kaca semua dengan yang ditutup gordin semua, tentu efeknya akan berbeda. Tergantung dari segimana kita mau membuat suasana ruangannya. Jadi semakin bagus itu kalau kita yang benar-benar melihat bangunan tersebut. Kita rasakan sendiri. Nah, ini yang paling sangat kurang saya lihat di dalam mahasiswa-mahasiswa dari rumah. Nanti kita usahakanlah, nanti ke depan kita berbanyak yang hal-hal seperti ini. Nah, ini yang selalu saya inikan ya. Jadi, kalau dalam memilih bangunan, jangan cuma karena terlihat bagus saja. Nah, ini sering saya bilang ya. Jangan cuma kita lihat itu langsung, oh bangunan ini hebat. Wah, gitu ya. Langsung kita, tapi kita lihat bangunan itu bagus, tapi bertanya gitu ya. Kenapa itu terlihat bagus? Apa yang membedakan dari bangunan yang lain? Cara dia dibangun itu seperti apa? Kemudian apakah ini akan berhasil kalau kita pakai di dalam desain kita? Itu harus dimunculkan gitu pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian apa yang membuat arsitek ini membuat bangunan itu sukses? Mengapa itu merupakan jadi presiden negatif? Cara desainnya kok kayak gini gitu? Yang dilihat misalnya ya. Apa yang salah? Nah, itu harus dimunculkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri kalian. Kemudian apakah desainnya bagus? Apa yang membuatnya baik? Bahan apa yang digunakan? Seharusnya di semester 7 itu harusnya udah seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini udah secara otomatis ya. Begitu lihat bangunan, begitu lihat objek-objek arsitektur, itu harus di dalam pikiran kalian harus mulai bertanya-tanya gitu ya. Ini misalnya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya parkiran di UMA, itu sebaiknya seperti apa ya? Nah, itu udah muncul gitu. Untuk pejalan kakinya gimana ya? Trotoarnya gimana ya? Nah, itu harus sudah muncul gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Punya-punya kritik-kritik tersendiri gitu. Di dalam desain-desain arsitektur yang ingin kalian buat misalnya ya. Jadi hal-hal kecil pun ya silahkan gitu. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya pro di, pro apa, fakultas kita itu bisa jadi suatu bahan kritik ya. Kenapa masuknya dari situ? Kenapa pintunya seperti itu? Kenapa ruang tunggunya seperti itu? Itu kan bisa jadi bahan-bahan pertanyaan. Nah, itu silahkan dimunculkan di dalam diri kalian gitu. Untuk apa? Supaya nanti kalau kalian punya masalah dalam mendesain dengan hal yang sama, itu sudah kalian pikirkan, oh harusnya ini begini ya. Haruskan ini begini ya. Bukan cuman melihat itu, oh itu bagus gitu. Bukan. Kemudian beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam studi presiden adalah, ini pertama tata ruang, dimensi kasar ruang, struktur, skala, pencahayaan, bukaan, material bangunan, pasat, detail bentuk arsitektur, detail konstruksi, proporsi, konteks, dampak sosial budaya, bentuk dan gaya arsitektur, akses dan sirkulasi dan estetisnya seperti apa. Kalau tadi yang saya banyak tekankan itu di tata ruang, makanya saya perlu, saya bilang, buatlah diagram. Misalnya di dalam sudah ada denah, kita buat diagram-diagram. Kemudian nanti hubungan-hubungan antara ruangnya seperti apa, supaya bisa kita pindah-pindahkan. Kemudian nanti ada dimensi kasar ruang. Kan bubble-nya itu kan kita bisa buat bubble-nya itu sesuai dengan besaran ruang misalnya ya. Oh ini besarnya segini. Nah itu dimensinya. Jadi kalian juga bisa menyesuaikan, oh ini dimensinya sesuai apa tidak. Misalnya tadi lobby, lobby-nya cukup besar atau tidak. Sesuai dengan pengunjungnya atau tidak. Misalnya gitu. Nah itu dimensi-dimensi ruangnya itu juga bisa kalian ambil dari yang sudah ada misalnya ya. Jadi studinya itu ke dimensi ruang. Kemudian nanti hal-hal selanjutnya ya, strukturnya, skalanya, pencahayaannya gimana, bukaannya gimana. Nah itu silahkan dipelajari. Kemudian ada lagi tentang lokasi ya. Itu lokasi tapak, konteks saat ini, bangunan yang ada itu parkirnya gimana, jalannya gimana, konteks lingkungan, itu bisa kita lihat penggunaannya. Pola pergerakan kendaraan yang ada, jalan utama, kecil, penerangan, dan sebagainya ya. kemudian tapak dan zonasi, ya batas, dimensi tapak, juga sama. kok kayaknya lompat ya. Bentar ya. ini nanti silahkan dibaca ya, untuk sirkulasi, ini diagak lompat kayaknya bahannya. saya perpaiki dulu supaya bisa saya share ke kalian. Ini sebenarnya di presidennya sampai di sini, kemudian ini diantang sirkulasi tapak. ya kemudian, ya ini yang perlu dipertimbangkan. Ya ini yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan ruang ya. Apakah ruang memiliki fungsi tertentu atau bentuk? Apakah ruang harus fleksibel? Apakah ruang mungkin punya urutan-urutan ruang? Apakah ruang itu memiliki persyaratan yang berbeda? Jadi nanti studinya di studi ruang. Kalau misalnya kalian belajar dari stupa 1, itu kan ada ya, persyaratan ruang. Jadi posisi ruang itu harus di mana, cahayanya bagaimana, ventilasi gimana, tampilannya gimana. Itu sebenarnya ada persyaratannya. Itu bisa dinilai dia nanti jadinya. Sehingga posisi-posisi ruang itu bisa kita tempatkan di posisi-posisi tertentu. Kemudian, apakah ruang itu perlu ke ruang eksternal atau tidak? Ini harus dikaji masing-masing sebenarnya. Kemudian persyaratan hierarkis ruangnya seperti apa, hubungan apa yang harus dimiliki masing-masing ruang dengan satu sama lain, lingkungan eksternal. Kemudian bagaimana seharusnya ruang dihubungkan, kamar mana yang harus berdekatan dengan satu dengan yang lain, yang mana yang harus dipisah, itu harus dikaji. kemudian kita, ketika kita melihat ya, bagaimana membuat ruang dan mengapotensi masyarakat di ruang, kita dapat mengetimbangkan beberapa konsep universal yang berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Insider versus outsider, individual versus community, invitation and rejection, openness and enclosure, integration and segregation, combination and depression. Ini bisa kita lihat di dalam orang yang berinteraksi di dalam lingkungannya itu. Kemudian hubungan spesial, atau spesial relationship. Jadi bagaimana ruang itu bisa saling terkait, apa yang berkaitan, ruang-ruang yang berkait itu apa-apa saja, kemudian apa ruang di dalam ruang, ada enggak yang punya sifatnya ruang di dalam ruang, kemudian ada enggak yang interlocking space, yang saling terkait, kemudian apa yang, ada enggak yang space link by a common space, ruang dihubungkan oleh ruang bersama, atau adjacent space, atau yang bergerakatan. Ini adalah bahan dari bentuk ruang dan susunan, spesial relationship. Nanti coba silakan dibaca di bukunya itu ya, bentuk ruang dan susunan. Jadi sebenarnya ini dipakai gitu, bukan enggak ada gitu ya. Jadi hubungan antara ruang itu, sebenarnya harus dikaji. Kemudian selanjutnya kalian mengorganisasikan ruang, organisasi space. Kita dapat menertiakan berbagai bentuk organisasi ruang. Ini juga ada di buku, bentuk ruang dan susunan ya, yang centralized organization, linear organization, radial organization, cluster, atau grid organization. Ini juga sangat penting di dalam, apa, dalam menyusun suatu bentuk. Setelah ruang telah dipertimbangkan dan persyaratan telah dipelajari, nanti saatnya itu, setelah itu kalian mulai membuat skesial diagram hubungan. Diagram hubungan itu membawa desain kita ke dalam data, ke tampilan yang lebih visual, dalam merencanakan ruang secara fisik. Ini abstrak dan kasar, tetapi memungkinkan kita untuk mengembangkan pemahaman tentang persyaratan dan memvisualisasikan bagaimana ruang akan bekerja bersama dan bagaimana sirkulasi dapat mengait di antara mereka. Diagram tidak perlu mewakili ukuran atau ruang bangunan, tapi lebih kepada bagaimana masing-masing kamar berhubungan dengan satu yang lain. Selanjutnya, dalam tahap pengembangan konsep desain asitektur, jadi terhadap ide-ide konsep yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan konsep asitektur adalah bagaimana berikut, yaitu tipografi, kernakular, historik, form and volume, physical features, views, public and private, accommodation, use, mass, journey and movement, heading and subsepting, materials, atmosphere, grid, culture and society, protection and shelter, structure and technology, users, light and orientation. Jadi konsep-konsep ini haruslah dipikirkan. Misalnya tipografinya seperti apa, kita harus memiliki kertakulernya atau tidak, secara historis kita harus pikirkan atau tidak, formnya seperti apa, volumenya seperti apa, besarnya seperti apa, itu konsep-konsep yang harus kita berpikirkan untuk kita masukkan ke dalam bangunan. Hal-hal inilah yang harus kita pikirkan untuk kita masukkan ke dalam bangunan. Ada yang perlu kita masukkan, ada juga yang tidak. Jadi tergantung prioritas-prioritas mana yang harus kalian masukkan nantinya. Kemudian perencanaan dan analisis ruang, jadi berikut ini contoh konsep desain architecture yang diambil dari buku konsep sourcebook. Jadi konsep-konsep yang disajikan terutama adalah tanggapan dari terhadap konsep yang ini meliputi konsep yang berkaitan dengan batas-batas lahan, kontur lahan, dari nasi permukaan, kondisi tanah, batu-batuan, pepohonan, air. Ini hal-hal yang bisa kalian kaji di dalam lahan misalnya yang bisa kalian keluarkan sisi-sisi ide-ide kreatifnya apa-apa saja. Parkir, bangunan parkir, daerah servis, sistem leluh lintas, darah penjalan kaki, pencapaian kebangunan, cara-cara kedatangannya seperti apa. Jadi menentukan pintu masuk bangunan itu juga harus datangnya dari ini ya, dari analisis. Kalian sudah mikirkan misalnya MSE-nya sebelah mana? Setelah sudah dapat main answers, tentunya kalian sudah bisa menentukan di mana pintu masuk daripada bangunannya. Jadi selama ini kan nggak ada ya. Kita cerita cuma MSE di dalam slide misalnya untuk slide-nya. Bangunannya kita nggak akan pikirkan. Jadi itu harus dipikirkan dulu. Setelah kita tentukan MSE, tentunya kita bisa menentukan pintu masuk bangunannya di sebelah mana. Tentunya juga nanti bentuk bangunannya juga harus sudah dapat dulu ya. Atau posisinya lah palingnya dari analisis tersebut. Ini nanti silahkan dibaca. Selanjutnya nanti tinggal dibaca buku konsep sourcebook. Jadi disitu ada banyak ide-ide kreatif untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah dan memanfaatkan fungsi-fungsi memanfaatkan sisi-sisi positif dari lahan yang kalian pilih. Sampai situ ada yang mau nanya dulu? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Rata-rata udah sampai mana ya ininya? Rancangannya udah sampai mana? Sriwayuni udah sampai mana? Sriwayuni? Tidak pernah asistensi sama saya nih. Tidak pernah asistensi sama saya nih. Itu sampai mana? Konsep mas. Baru mau mulai. Mulai konsep. Asistensi ya. Jangan asistensi. Nanti gak saya nilai soalnya nanti kalau gak. Jadi tolong asistensi ya. Konsepnya bukan cuman satu. Tidak aja. Saya juga. Kalau misalnya Bu Rina ngasih nilai saya nilai soalnya. Jadi asistensinya dua-dua. Satu aja. Silahkan dilanjutkan nanti. Karena waktunya ini udah pertemuan pertama berarti nanti enam pertemuan lagi kita sudah masuk hujan akhir. Hilda udah sampai mana? Hilda? Konsep pak. Konsep ya. Tolong di asistensikan ya. Ya. Iya. Rivaldi? Nanti mana Rivaldi? Gak denger suaranya Rivaldi? kalau gak denger suaranya? Suaranya gak kedengeran? Mita, Mita, Mita sampai mana Mita? Mesti konsep pak. Konsep ya. Di asistensikan tolong ya. Jadi kalau misalnya rasanya kesulitan kalau kita saya rasa sangat sulit ya kalau misalnya kita asistensi itu pakai WhatsApp. Makanya saya minta kalau misalnya mau asistensi silahkan datang ke kampus. Saya di kampus dari jam 8 atau jam 8.30 lah ya. 8.30 sampai dengan paling gak jam 1. Nah. Saya akan datang tapi jangan rame-rame. Nah. Paling gak mungkin ya kompaan lah. Mungkin hari ini 5 orang. Nanti hari yang akan datang beberapa orang gitu. Boleh. Ya. Atau misalnya kalian tidak sempat juga ya silahkan kalian minta asistensi kita gunakan Google Meet. Karena kalau kalian cuman ngirim ngirim gambar kemudian gak cerita apa-apa kami juga bingung gitu. Apa yang kalian sajikan? Apa yang kalian pengen apa ide apa yang kalian pengen manfaatkan di situ? Kami gak tahu gitu. Makanya perlu itunya tadi ya. Apa ada ceritanya gitu. Jadi kalian presentasikan lah sedikit apa yang sudah kalian buat arahnya mau kemana bentuk bangunannya mau ngarah kemana apa yang sudah kalian kerjakan itu diceritakan gitu. Kalau gak kami sulit gitu. Nanti arahnya nanti jadinya gak tahu entah kemana udah salah udah jauh salah harus ngulang lagi kan kita sulit gitu. Kasian juga kaliannya gitu. Saya lihat yang di UTS itu hanya beberapa orang ya mungkin 2-3 orang aja yang arahnya udah bagus gitu ya yang lain masih sangat kurang. Ya ini saya tekankan lagi kenapa ini harus kita jalani prosesnya karena nanti tugas akhir itu kebekalan seperti ini. Jadi jangan sampai nanti di tugas akhir kaliannya kebentur gitu. Kita harusnya bisa selesai satu semester jadinya gak bisa. karena banyak ini ya banyak halangan-halangan gitu ya. Janganlah sampai seperti itu. Jadi dari sinilah kita benahi supaya nanti di tugas akhir itu kita sudah bagus lagi gitu. Udah tinggal enak jalannya gitu. Jangan sampai nanti begitu di tugas akhir baru kita puntang-panting gitu ya. Janganlah. Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Hari ini gak ada tugas. Silahkan dilanjutkan aja gambarnya. Oke. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Enggak, Pak. Enggak ya.